Intro Sama sekali tidak ada yang tahu Sampai bangsa Indonesia pada saat itu Terpaksa harus bingung Tidak tahu mana musuh, mana kawan Semua tertegun, semua bingung Semua jingleng serendeng kumun setahun Kalau tidak segera para ulama atau ulama Kumpul di keramat raya 164 Jakarta di kantor PBNU Mengumpulkan data dan fakta mempelajari situasi Dimana kemudian pada saat orang lain masih bingung Pada saat orang lain masih kami tenggengen Kata orang Indra Mayu Pada saat orang lain masih keber Pertama-tama Nahbatul Ulama menyatakan Kedakan 30 setan kobber dibosi dilaksanakan Dan didalangi, diwongkosi, dibiayai Oleh Partai Komunis Indonesia Sekaligus mengajukan tuntutan bubarkan PKI Satu pernyataan yang menyebabkan terbukanya tirai Yang menyebabkan seluruh bangsa Indonesia tahu Mana kawan, mana lawan Tidak aneh kalau kemudian pada selanjutnya Kerjasama antara ABRI, rakyat, dan seluruh kekuatan Orde Baru Dengan Nahbatul Ulama Demikian rak Sampai pun dalam operasi penghancuran PKI di daerah-daerah Kalau bukan ansor sahadeli yang membantu ABRI Saya ini harus pakai kacamata Bukan karena tua Karena Saya pikir ini Serban ini bikin repot Enggak bawa serban Enggak Takut gak dinamakan haji Bawa serban bikin repot juga Yang penting bapak-bapak ibu-ibu Udah tahu saya haji Taruh disini aja deh Ya jadi Kalau saya gak kelihatan Bukan karena Bukan karena tua Karena gelap Itu buktinya Kalau kesitu gak tahu semua Yang cakep Yang gak juga jelas Semuanya Para hadirin dan hadirat Saudara-saudara sekalian Itu ada usul dari panitia Supaya bisa dilanjutkan dengan doa Boleh saja Kalau doa memang Bagiannya MO Para hadirin dan hadirat Saudara-saudara sekalian Demikianlah para bapak dan para ibu 65, 66, 67 68, 69, 70, 71 Ada terasa semacam kesenjangan Antara MO Dengan beberapa Kekuatan-kekuatan Orde baru yang lain Lebih-lebih Kalau menjelang pemilu Gue ger Kayak mau kiamat Kalau mau pemilu Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Para ulama waktu itu Bingung juga Mau ngaji Mau muludan Dan saja Macem-macem sekali halangannya Nggak tahu deh Sampai waktu itu Sudah-sudah sekalian Banyak yang berpikir Kok kita ini jadi persis nasibnya Katanya Kayak Kayak apa Kayak daun Kayak daun salam Ibu-ibu tahu kan daun salam ya Daun salam itu Daun salam itu Kalau orang mau masak Yang pertama-tama Dicarikan daun salam Luur-luur pak Saya juga cari daun salam Kalau masakan Nggak pakai daun salam Rasanya nggak karuan Tapi kalau daun salam Sudah dapat Masukan dimasakan Masakan udah masak Taruh Di mangkok Mau dimakan di meja Yang pertama dibuang Apa? Nah itu dia Nasib nyakyain Sampai para ulama Banyak yang berpikir demikian Waktu itu Gimana sih? Gue ribut Nggak karu-karuan Ah coba deh Ditunggu Eh tiba-tiba Pak Harto Waktu itu Selaku mandataris MPR Melaksanakan amanat MPR Yaitu penyederhanaan partai Maka kemudian Terjadilah fusi Nah daun ulama Berfusi dengan Partai-partai Politik Islam yang lain Yaitu partai Muslimin Indonesia Partai PSII NO Jadi satu Di dalam partai Persatuan Pembangunan Dengan harapan Semoga ini menjadi obat Coba ditunggu Tahun 77 Pemilu Eh masih juga Rame juga Ah jelas bukan obat Tahun 78 79 Tahun 80 Waktu itu Saya dengan Al-Mukarram Bapak Bapak Kiai Haji Abdullah Abbas Ro'i Suriyah Kita yang baru Saya bicara-bicara Begitu Kata beliau Fuad sudah Enggak benar lagi Begini Ayo kita bersama-sama Berusaha Gimana caranya Cari obat Nah antara lain Maka kemudian Pada tanggal 21 Bulan September Tahun 81 Saya dengan beliau Angkat Peliling puluh Jawa Kenapa kok ingat Tanggalnya Ingat Karena waktu itu Saya baru beli mobil baru Sudara-sudara Jadi bukan ingat Mas peristiwanya Ingat mobilnya itu Sudara-sudara sekalian Para hadirin dan hadirat Sudara-sudara sekalian Mengusulkan Mengajukan usul Pada para ulama Para Kiai Terutama Al-Mukarram Kiai Haji Halimaksum Al-Marhum Rahimahullah Yang pada waktu itu Beliau sedang menjadi Sesepuh NU Ro'i Sam Pengurus Besar Suriyah Nahdlatul Ulama Mengajukan usul Pak Kiai Udah deh Kami usul Demi kemaslahatan Umat Lepaskan NU Dari politik-politikan Beliau pada dasarnya Setuju Baru kemudian Mengamanatkan Coba Garap Bagaimana caranya Apa kira-kira Pikiran kamu Yang begini ini Laku Dijual Alhamdulillah Para hadirin 82 Ternyata masih geger Baru tahun 84 Bulan Desember Para ulama Mengadakan Munasnya Disitu Bondo Dipimpin oleh Al-Mukarram Bahia Haji Assam Sul'arifi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukwarjo Sembagus Itu Bondo Memutuskan Satu Persis pada saat itu Pak Hartos Sedang menyodorkan Gagasan Bahwasannya Tidaknya Pancasila ini Kita jadikan saja Sebagai satu-satunya asas Maka Nahdlatul ulama Mengambil sikap Kepeloporan Satu Menerima Pancasila Sebagai satu-satunya asas Dan Menurut istilah Pak Presiden sendiri Bahwasannya Itu diambil Sikap demikian Dengan tanpa Keraguan Sedikitpun Karena bagi Nahdlatul ulama Itu meneruskan Sejarah Wazifahnya Ulama dulu Yang telah menentukan Pancasila Jadi dasar negara Kedua Sebagai konsekuensi Daripada penerimaan Pancasila menjadi Satu-satunya asas Yang itu maknanya Kalau Pancasila Sudah menjadi Satu-satunya asas Berarti semua Pelaku politik praktis Yang tiga satu Partai Persatuan Pembangunan Dua Golongan karya Tiga PDI Partai Demokrasi Indonesia Tiga-tiganya Akan kembali Pada asas Pancasila P3 Yang tadinya Islam Bali Pancasila Golkar Yang tadinya kekaryaan Bali Pancasila PDI Yang tadinya demokrasi Asasnya ganti Pancasila Kalau asas Tiga-tiganya sudah sama Maka nilainya Di mata agama Juga sama Kalau nilainya Di mata agama Itu sama Nahbatul ulama Sebagai jam'iyah Keagamaan Adalah tidak adil Kalau membela Salah satunya Oleh karena itu Maka dengan Segala tabah hati Dengan tawakal Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demi terselenggaranya Sistem berpolitik Yang didasarkan Pada akhlakul karimah Dimana Inna ma bu'istu Li'utam mimama karimal akhlak Itu adalah Sabda nabi sendiri Maka Nahbatul ulama Menyatakan Kembali pada Khitwa 26 Lepas Daripada Politik praktis Disini jelas Bahwasannya Disini jelas Bahwasannya Lepasnya M.O. Dari politik praktis Bukan hanya Sikap politik Tetapi juga Sikap agamis Baiklah saya Teruskan Sikap agamis ini Amar ma'ruf Nahim mungkar Oleh nabi Dinyatakan Dengan tiga Tadi Satu Bilyad Yang tertinggi Kedua Bilisan Yang tengah Yang paling Buncerit Kata orang Cirebuam Paling rendah Itu Bil kolam Dengan hati Sekarang bagaimana Pelaksanaannya Bilyadi Dengan tangan Amar ma'ruf Nahim mungkar Dengan tangan Tahhirul mungkarat Dengan tangan Andai kata Saudara-saudara Merasa dikuat Sudara lihat Di kampung Ada orang Selebor Ada orang Teler Sudara ambil Tangkep Jotosin Masukin Comberan Sampai modal Kira-kira Boleh enggak Boleh enggak Jelas Enggak boleh Kenapa Indonesia ini Negara hukum Indonesia ini Negara hukum Kalau anda Memaksa Berbuat demikian Anda akan Berhadapan Dengan pakapolres Kalau pakapolres Marah-marah Jangan anda takwa Pakapolres Anti-amar ma'ruf Mungkar Bilyat Enggak Pakapolres Tidak Tidak Anti Tapi pakapolres Adalah Abdi dan pengawal hukum Yang harus mengamankan hukum Daripada tindakan Orang-orang Yang bertindak Menjadi hakim Sendiri Sebab dari dulu Yang namanya hakim Suasai itu Enggak pernah ada Apa ada Hakim Partiklin Disini Maka pakapolres Harus Bertindak Jadi yang dimaksudkan Oleh pakapolres Bukan jangan Amar ma'ruf Mungkar Bilyat Bukan Tetapi Turutilah Aturan mainnya Jadi yang jadi masalah Sekarang adalah Bahwasanya Amar ma'ruf Mungkar Bilyat Ajaran Islam Dilaksanakan Di negara Pancasila Indonesia Sebagai negara Pancasila Ini yang menjadikannya Bukan hanya Tokoh-tokoh nasional Saja Ulama sendiri Menetapkan Kita semua terikat Di dalam Suatu konsensus Nasional Menjadikan Pancasila Jadi dasar negara Karena itu Pelaksanaan Amar ma'ruf Mungkar pun Harus disesuaikan Dengan hukum Yang berlaku Di negara Pancasila Jadi bagaimana Pelaksanaannya Para hadirin Dan hadirat Sudara-sudara Pertama-tama Bilyadi Dengan tangan Tangan Itu sendiri Sudara-sudara Sekalian Apakah musti Harus pengertiannya Tangan fisik Matril Jelas tidak Kalau harus Fisik Matril Sudara-sudara Sekalian Ada firman Allah Tangan Allah Di atas tangan Makhluk Kalau tangan Allah Dianggap sebagai Tangan Fisik Matril Pabalangsak Dunia akhirat Oleh karena itu Para mufasirin Terutama Minal mutakhirin Nasirkan tangan Ini adalah Dengan Kekuasaan Dengan kata lain Amar ma'ruf Mungkar Bilyat Di Indonesia Amar ma'ruf Mungkar Dengan kekuasaan Kekuasaan apa? Kekuasaan lurah Bukan Kekuasaan Camat Bukan Kekuasaan Danramil Bukan Aposek Bukan Kekuasaan Presiden Bukan Penguasa Tertinggi Di Indonesia Tidak lain Adalah hukum Dengan kata lain Maka amar ma'ruf Mungkar Bilyat Di Indonesia Amar ma'ruf Mungkar Bilyat Melalui Wawenang Hukum Jadi Jadi pelaksanaannya Bagaimana? Mari kita kembali Kepada yang menjadi sumber hukum Di Indonesia Yaitu Pancasila Apa produk Pancasila Di sini? Produknya tidak lain Adalah Kesepakatan Kita Membuat Satu lembaga Yang lembaga ini Kita beri Mungkar Hukum Untuk menegakkan ma'ruf Menghancurkan Mungkar Bila perlu Dengan kekuatan fisik Sesuai dengan undang-undang Yang berlaku Apa lembaga ini? Yaitu Lembaga Pemerintahan Indonesia Yang sah Dengan seluruh Aparatnya Jadi kalau kita Mau amar ma'ruf Nia Mungkar Bilyak Di Indonesia Jadilah Aparat pemerintah Jadilah Pejabat pemerintah Jadilah Aparat negara Jadilah Lurah Jadilah Kepala desa Jadilah Camat Jadilah Pejabat pemerintah Yang lain Jadilah Anggota Abri Bismillah Dengan demikian Anda punya Menang hukum Untuk menegakkan Ma'ruf Menghancurkan Mungkar Bismillah Jadi masalah Intinya sekarang Yang penting Di Indonesia Ini ada Tidak larangan Orang NU jadi abri Orang NU Jadi pejabat pemerintah Kalau ada Boleh ribut Kalau tidak ada Apa yang perlu diributkan Tinggal Bismillah Warga NU Kenapa jadi pejabat pemerintah Warga NU Kenapa jadi abri Bismillah Dengan demikian Dapat melaksanakan Amar ma'ruf Nia Mungkar Bilyak Ajaran Islam Di negara Pancasila Sesuai dengan hukum Yang berlaku Selesai Pancasila Diamalkan Undang-undang dasar 45 Dijalankan Islam Dihayati Amar ma'ruf Dijalankan Nahimungkar Dilaksanakan Disini Islam dan Pancasila Bisa berjalan Bersama-sama Itu yang dimaksud Oleh apa yang dikatakan Para pemimpin Jangan mempertentangkan Pancasila dengan Islam Sebab Pancasila dengan Islam Bisa berjalan Bersama-sama Seperti tadi Yang saya gambarkan Nah disini Nah disinilah Para bapak dan paribu Sudah-sudah sekalian Tapi pak Katanya itu Ada bubalik Itu katanya Dia mempertentangkan Pancasila dengan Islam Malah dia bawa Dalil Quran Hadis segala macam Jangan aneh Kalau potongan model Begitu Jangankan Pancasila Dengan Islam Batasan pekarangan Dengan tetangganya Aja bisa dijadikan Perkentangan Padalil-dalil Kalau yang potongan Begitu Jangankan Pancasila Dengan Islam Saudara-saudara Apa itu Besanan Gak jadi saja Beta besanan Bakal Itu musuhannya Bisa tujuh turunan Nah yang macam Begini nih Gak perlu didengar Saudara-saudara sekalian Baiklah Tetapi apa Semua orang bisa Melaksanakan Amar ma'ruf Membukar bilir Jadi anggota ABRI Jadi pejabat pemerintah Jelas Sudah Sebacam saya Suruh jadi camat Gak sanggup Suruh jadi kepala desa Gak sanggup Suruh jadi anggota ABRI Gak sanggup Kenapa gak sanggup Ya gak tau deh Kesana kemarin Cuma yang jelas Saya ini seumur-umur Gak pernah pakai sepatu Gak pernah pakai sepatu Masalahnya Kaki saya memang kampungan sekali Asal pakai sepatu Lecet Jadi lebih baik Gak pakai sepatu dah Enak aja Yang murah Meriah Sandal Itu sandal pun Gak pernah beli Tapi tolong Jangan diberitahu orang ya Ini rahasia perusahaan Begini Kalau saya Kalau sandal saya Sudah mulai butut Ada pengajian di masjid Itu sengaja Sandal saya gak saya bawa masuk Di luar Maksudnya biar hilang Nanti kalau udah hilang Panitiannya Saya tuntut Suruh ngeganti lagi Yang baru Jangan diberitahu orang nih Ini rahasia perusahaan Para hadirin dan hadirat Orang kaya saya Begini ini Sudah menjadi anggota Abri dari camat Gak sanggup pak Ya dengan lisan Kalau udah bisa Dengan lidah Sekarang bagaimana Amar Ma'ruf Dengan lidah Apa pidato Kaya saya Jelas enggak So pidato saya Tidak efektif Pidato saya Gak mengandung risiko Apa-apa Mau didengarkan Monggo Mau diamalkan Silahkan Mau didengarkan Maturnuhun Mau dilaksanakan Terima kasih Tidak didengarkan Saya enggak bisa nuntut Enggak diamalkan Enggak ada sanksinya Didengarkan Terima kasih Ditinggal ngantut Dari tadi Amar Ma'ruf Yang begini ini Bukan Amar Ma'ruf Naibungkar pak Ini namanya Al-Wa'bual-Irsyad Bukan Amar Ma'ruf Naibungkar Yang begini ini Atau barangkali Pidato di pasar Pasar ujung berung Lagi rame-ramenya Ada Mubale yang Gatal Gatal mulut Wah ini kesempatan Mau Amar Ma'ruf Naibungkar bin lisan Dia masuk pasar Bawa pengarah suara Dia pidato Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hapun dan para ahli pasar Sadaya simkuring Padahal nyelakkan Amar Ma'ruf Naibungkar bin lisan Daiti mumpung Dielingkan Kusimkuring Para saderek Lucu sadaya Namun milahin Keuntungan Dunia gampang Tipe rosok Karena dosa Nomawi para hadirin sadaya Ingat sih Eta pimbangan Eta ukuran Tung dikurangan Atan apa Dilangkungan Saderek sadaya Ingat firman Allah Wailulil mutafifin Kira-kira ada yang dengerin Nggak Jangankan didengerin Nggak dibilang Kiai geblek Sudah mending Sudah Jadi jelas Amar Ma'ruf Naibungkar bin lisan Itu bukan pidato di pasar Jadi kalau begitu Bagaimana Sekali lagi Amar Ma'ruf Naibungkar Ajaran Islam Diterapkan di negara Pancasila Apa produk Pancasila disini Mari kita kembali ke sana Produknya tidak ada lain Adalah Kesepakatan Kita membuat lembaga tempat ngomong Membuat lembaga tempat ngomong Semua anggota lembaga ini Punya hak Ngomong Bebas Dilindungi oleh undang-undang Dan omongnya Tidak ikut mewarnai Produk lembaga itu Sedangkan produk lembaga itu Mengikat setiap pribadi Insan Indonesia Dan namanya undang-undang Yaitu hukum TH Selama mana Jadi lembaga pembuat undang-undang Di Indonesia Yang tertinggi DPR-MPR Di provinsi DPR-D tingkat 1 Di kabupaten DPR-D tingkat 2 Anggota DPR Memang kerjaannya ngomong Oleh karena itu Kalau Anda mau Amar Ma'ruf Naibungkar Bilisan Di Indonesia Jadilah anggota DPR Bismillah Dengan satu niat Apa niatnya Niat Amar Ma'ruf Naibungkar Bilisan Pahalanya besar Sebagaimana Anda jadi Lurada di pejabat Pemerintah jadi Apri Niat Amar Ma'ruf Naibungkar Bilisan Pahalanya besar Anda jadi anggota DPR-MPR Jadi anggota DPR-D tingkat 1 DPR-D tingkat 2 Dengan niat Amar Ma'ruf Naibungkar Bilisan Pahalanya besar Besar Yang penting niatnya Motivasinya Ada pun jadi anggota DPR-nya Dari mana Karena pelaku politik praktis Asasnya sudah sama Maka Jadi anggota DPR-nya Dari mana Nggak penting Mau dari P3 Mangga Mau dari Golkar Mangga Mau dari PDI Mangga Yang penting niatnya Amar Ma'ruf Naibungkar Bilisan Jadi anggota DPR Dari mana pun Kalau niatnya bukan Amar Ma'ruf Naibungkar Bilisan Tapi niatnya Mau mencari fasilitas Dari Pak Bupati Atau Pak Gubernur Nah sambur geledek Nah sambur geledek lagi Yang begini Kan rada lumrah Yang begitu tuh Tapi juga apakah semua orang Bisa Amar Ma'ruf Naibungkar Bilisan Jadi anggota DPR Jelas enggak Orang kayak saya begini ini Suruh jadi anggota DPR Nggak sanggup aja deh Ya maaf aja Pak Nih saksinya masih ada Beliau masih hidup Roi Surya kita ini Kebetulan Beliau ini Aman saya Guru saya Pembimbing saya Alhamdulillah Tahun 63 Pada saat Saya masih berumur 22 tahun Saya sudah diperintah beliau Buat Kamu jadi anggota DPR DGR Cirbon Saya bilang Nggak mau Kenapa nggak mau Nggak bisa Ya nanti kan lakihan Nanti kan kamu Nanti juga nanti kamu bisa Nggak ya Saya nggak bisa Apa sih alasan kamu Kalau saya ini Ustadz kampungan aja Kok suruh jadi anggota DPR Macem-macem Nggak sanggup deh Ntar paling-paling Saya mau ketahuan modalnya doang Nanti lebih baik Nggak usah deh Saya nggak mau Maaf Sekarang juga barangkali Al-Mukarram wal-marhum Al-Maghfurlah Sheikhina Kiai Haji Mustamid Abbas Roi Surya Wilayah NU Jawa Barat Beliau wafat Sebagai anggota MPR Dari fraksi Utusan daerah Sampai saat ini Belum ada gantinya Sudah-sudah Saya kira kalau saya mau Saya juga jadi Tapi saya nggak Kenapa nggak bisa Kenapa saya tahu Saya ini Ustadz kampungan Udah lebih baik Udah lebih baik Udah usah deh Paling-paling ketahuan modalnya doang Nah lu Katanya kalau pidato di rajaban Pidato di pengajian Lu lancar Tapi di podium MPR Lu bisu Nah kan ketahuan Nggak enak yang begini Jadi lebih baik Jadi orang misterius Sajalah gitu Para hadirin dan hadirin dan hadirat Mustinya yang jadi anggota MPR Yang ditonggung DDPR ini Pak dokter anda Sekaya Haji Hafif Usman Beliau ini memang Karena beliau ini intelektual Ya pas aja Kalau beliau yang jadi Kalau saya ini Maksa-maksain Yang nggak benernya Nggak bener deh Udah lebih baik Nggak aja deh Para hadirin dan hadirat Sudah-sudah Kalau nggak bisa Kalau kamu udah bisa Jadi anggota DDPR Dengan lisan Maka dengan hati Bagaimana Amar ma'ruf Memungkar dengan hati Apa cukup diam Asal hati Nggak cocok Enggak Kenapa Karena yang disebut Amar Menurut kitab warokot Kitab usul Paling kecil Amar itu Tolabul fi'li Nahi itu Tolabul tarqi Tuntutan Amar Tuntutan mengerjakan Nahi Tuntutan meninggalkan Amar Nahi Dua-duanya mengandung Makna tuntutan Konotasinya aktif Itu fi'ilnya Fi'il muta'adi Fi'il muta'adi Ini butuh Tapi harus disertai Dengan kegiatan Aktifitas Apa kegiatannya? Apa aktivitasnya? Tidak lain Bantu pelaksana Amar ma'ruf Naimungkar Bilya Dalam hal ini Bantu pejabat pemerintah Bantu lurah Bantu camat Bantu dan ramil Bantu kapolsek Bantu kapolres Bantu dandim Bantu bupati Bantu bupati Bantu wali kota Bantu gubernur Bantu pemerintah Di dalam menegakkan ma'ruf Hancurkan mungkar Bila perlu dengan kekuatan fisik Sesuai dengan undang-undang yang berlaku Juga Bantu anggota lembaga legislatif Bantu anggota DPR Dengan memberikan bantuan-bantuan tertentu Supaya mereka mampu menciptakan undang-undang Hukum Yang sesuai dengan apa yang kita harapkan Nah Kalau begitu artinya Amar ma'ruf Nai mungkar Bil kalat Maka artinya kurang lebih sama Dengan istilah sekarang yang lagi ngetop Yaitu Partisipasi aktif Partisipasi aktif Ini adalah merupakan tuntutan minimal Nah disini kita juga tahu Saudara-saudara Para wabah dan para ibu Hadirin hadirat Bahwa Islam Tidak pernah mengajarkan Sikap oposisi Terhadap pemerintah yang sah Islam hanya mengajarkan Sikap amar ma'ruf Nahi mungkar Saja Maka Kalau umat Islam sudah terperosak Kepada sikap oposisi Terhadap pemerintah yang sah Saya mau tonton Berapa tahun dia kuatnya nanti Kalau tidak remek Orang bilang apa Nah Para hadirin dan hadirat Cuma yang muskil Sekarang ini Adalah Tempatnya gaya Misalnya Al-Mukaran Ya Bapak Kiyai Ilyas Ruhyan Beliau ini Lurah bukan Camat bukan Anggota Abri bukan Hansip pun bukan Jadi beliau ini Tidak termasuk Amar ma'ruf Nenggungkar Bilian Beliau Anggota DPR MPR bukan Anggota DPRD tingkat 1 Bukan DPRD tingkat 2 Juga bukan Jadi beliau Tidak termasuk Amar ma'ruf Nenggungkar Bilisan Apa kalau begitu Beliau ini Termasuk Amar ma'ruf Nenggungkar Bilisan Kalau begitu Beliau ini Imannya paling lemah Siapa berani ngomong Kiyai Ruhyat Kiyai Ilyas Ruhyat Ini imannya paling lemah Silahkan macung Gue tempeleng Sekaligus Ternyata Imannya paling lemah Pun tidak Desartinya Lembaga yang 3 ini Memang bukan tempat Kiyai Jadi Kiyai Tidak usah Jadi pejabat pemerintah Kiyai Tidak usah Jadi anggota Abri Kiyai juga Tidak perlu Jadi anggota DPR MPR Tetapi Kiyai juga Tidak boleh sama Dengan masyarakat Biasa Jadi dimana Tempat Kiyai Terima kasih Terima kasih telah menonton